Sedang melakukan work tour, juru bicara. Pria ini merupakan salah satu juri stand-up komedi akademi 2. Kita sambut, Panji Pragiwaksono. Selamat malam semuanya, apa kabar? Seperti biasa, di antara penonton suca ada banyak remaja putri. Ini adalah kalangan yang gak bisa ngomong banget. Gak bisa ngomong kata banget, bisa ngomong banget gitu. Kalau ngomong tuh, gue tuh seneng banget. Soalnya dia tuh kayak, ganteng banget gitu. Kalau ditanya, maksudnya ganteng banget. Enggak, ganteng banget gitu. Udah gak bisa ngomong banget, kalau ngomong remaja putri ini kebanyakan kayak, betul? Gue kayak pengen ngomong kayak sama dia, tapi kayak gue ragu. Tapi kayak pengen ngomong, tapi kayak gak ngerti. Tapi kayak ngomong-ngomong kayak mau kaget selalu. Tapi stand-up komedi membawa gue keliling dunia. Gue lagi stand-up komedi world tour. Dari kota ke kota, ke 24 kota, di 5 benua di dunia. Gak tepuk tangan, gak apa-apa. Biasanya sih tepuk tangan. Tapi gue salah milih kota pertama. Kota pertama gue adalah Shanghai. Tepatnya gue salah milih negara pertama. Negara gue adalah China. Dan negara China itu, kulturnya tuh belang banget sama kita. Gak jelek, maksud gue beda jauh. Ambil contoh. Ini gak bohong nih, bisa lu cross-check. Di China, budayanya adalah, orang kalau kentut, gak boleh ditahan. Lo tau gak rasanya jalan-jalan di tempat-tempat liburan. Dengar suara-suara suraun di sekitar lo. Tau dari mana? Dari pengalaman. Gue nyampe Shanghai, check-in di hotel, mau naik lift. Oke. Liftnya kecil, jadi cuma mod berempat. Gue bertiga sama temen gue. Sebelum gue masuk, ada nenek-nenek, nyelak duluan. Kecil aja segitu, nenek-nenek. Masuk lift, dia paling pojok. Gue di depan pintu kan, teng-nutup. Naik ke lantai tujuh, ngobrol nih. Ngobrol, berisik. Tiba-tiba, dari belakang gue, ada suara. Robot. Dengarin gue. Suaranya robot. Jadi kantupnya kayak ngebuka, tutup, bas gitu. Gue kaget ya. Kita lagi ngobrol loh. Di lift loh ini. Rif kan kecil, itu mantul loh suaranya. Gue bisa ngerasain tremornya di kaki gue. Gue nengok ke belakang, tuh nenek-nenek biasa aja kayak gak ada apa-apa. Gue kan gak tau ya. Gue gak tau kalau itu budaya. Gue pikir emang nenek sebel aja sama gue. Banyak berisik nih orang-orang ini. Gue kentutin ah. Gak bakalan ketemu lagi ini. Paling juga besok gue mati. Tapi, negara Cina itu ya, maju banget. Tapi, boleh lah diadu dengan Indonesia. Di satu sisi mereka maju, di sisi lain ada sisi yang kita lebih maju. Ambil contoh, orang Indonesia lebih pede ngomong bahasa Inggris. Dibandingin sama orang di Cina. Waktu gue mau berangkat ke Cina, gue udah kasih tau sama temen gue. Dia bilang, Ji, lo kalau mau ke Cina lo mesti belajar bahasa Mandarin. Gue bilang, ngapain pake bahasa Inggris aja? Gak bisa, men. Di sana gak ada yang bisa bahasa Inggris. Harus belajar bahasa Mandarin. Nah, gue belajar nih. Cuman kan masalahnya IQ gue kan terjerembap ya. IQ itu ada IQ. IQ jongkok, IQ tiarap. Nah, ada lagi IQ terjerembap. Terlebih nyusruk di bawah tuh. Nah, itu gue. Jadi, gue udah belajar bahasa Mandarin lama, yang nempel di kepala cuma dua kalimat. Saya mau makan nasi goreng. Sama saya mau pipis. Jadi, setidaknya di Cina, gue tau makan di mana, toilet di mana. Tidur kan di hotel ya. Gue nyampe hotel, orang hotel ternyata emang gak bisa bahasa Inggris. Gue taunya gara-gara gue cekin, koper gue kan dibungkus pake plastik tuh banyak banget tuh. Plastik kerap gitu. Gue pengen gunting. Gue telepon resepsionis pengen minjem gunting. Gue bilang, Excuse me, can I borrow a pair of scissors? Terus dia bilang, Huh? Can I borrow a pair of scissors? Terus dia bilang, Huh? You know something to cut paper with? Terus dia bilang, Huh? Terus kan gue buka laptop ya, terus ada sinyal wifi di situ. Gue main pake tapi takut bayar. Jadi gue tanya, I see there's a wifi in my room, how much do I have to pay for it? Terus dia bilang, Fee. Oke, how much is the fee? Fee. How much is the fee? Terus dia bilang, Fee. Oh maksudnya free tapi dia cadel. Kamu salah gue ya? Orang dia ngomongnya fee, gue pikir ada fee-nya gitu. Gue pake internetnya, ternyata bener lo Google gak bisa dibuka, di blokir. YouTube di blokir, Twitter di blokir, Instagram di blokir, gak bisa ngapa-ngapain. Terpaksa nonton TV dong. Di TV, semua film, di TV Cina nih, semua film tuh di dubbing bahasa Mandarin. Gue nonton Fast and Furious. Lo tau gak anehnya nonton, Vin Diesel berantem sama The Rock, pake bahasa Mandarin. Lo tau gak rasanya? Aneh tau lo lagi nonton, mereka berantem. Mungkinnya Amerika tapi gak mungkin Cina nih. Terus gue tonton, gue tidur jam 4 pagi. Bangun jam 10, karang seperempat. Semua orang yang nginep di hotel, tau kalau breakfast hotel selesai jam 10 dong. Gue turun ke, apa namanya, restorannya, ternyata bener tinggal ada sosis sama bacon. Nah gue kan muslim ya, gue takut babi, jadi gue panggil orangnya, gue bilang, excuse me, is this pork? Terus dia bilang, ha? Orang semalem nih. Begini muka lo, is this pork? Hah? You know. Aduh gue capek, gue inget gue bisa bahasa Mandarin kan, saya mau makan nasi goreng, jadi gue bilang, woyau cecaufan. Terus dia diem. Kalau gue salah ngomong, gue bilang, woyau cecaufan. Terus dia masih diem. Gue baru inget, bahasa Mandarin itu, untuk satu kata, ada empat nada yang berbeda, empat-empatnya beda arti. Jadi kalau lo ngomong ta, sama ta, sama ta, beda semua tuh artinya. Tapi kan gue gak tau nadanya, belajarnya gak nyampe situ. Jadi gue keluarkan aja nada-nada yang gue tau, dari film silap. Gue bilang, woyau cecaufan. Dia masih diem, gue bilang, woyau cecaufan. Masih diem juga, sampe nyanyi gue, woyau cecaufan. Woyau, woyau, woyau cecaufan. Masih diem juga. Karena gue ambil itu sosis, gue bilang, ya Allah, setidaknya hamba sudah berusaha. Gue makan itu sosis, dia bilang, you like pork, terima kasih semua selamat malam. Thank you. .